Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha 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 dia tidak rakus terhadap harta tahta dan ta yang lainnya jadi kalau orang itu sudah ada hatinya itu jiwa kaya maka walaupun dia mungkin pas pas-pasan tetapi dia tidak ada sifat rakus terhadap harta artinya namanya indikasinya rakus itu adalah dia ini tamak di dalam mencari insyaallah maka ini orang yang kaya itulah kaya akan hatinya lanjut yang berikutnya hadis yang kedua Muhammad Abdullah bin Amr Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr Rasulullah SAW sungguh-sungguh terhentung orang yang masuk Islam baru sih kokah-kahahan dan dia mendapatkan riski secukupnya rizkinya diberi oleh Allah tidak berlebih tidak kurang secukupnya saja kemudian waqawna Allahu dan Allah memberikan hatinya itu rasa cukup Allah memberikan hatinya hatinya tadi rasa cukup maka hadinya diberi oleh Allah yang terhentung terhadap apa yang Allah telah berikan kepadanya terima kasih yang terhentung itu orang yang diberi riski yang cukup bukan riski yang lepati itu sabtai nabi itu orang yang paling beruntung itu orang yang diberi riski yang cukup bukan riski yang lepati kenapa begitu banyak di rumah Allah jadi harta itu adalah fitnah yang menyertai harta itu lebih besar tidak cukup terima kasih kita kita ber ingin Anda dan ingin ikin itu kami yes yang itu itu namanya kita makan dimana termangan dengan muter-muter pengalaman Dewi ini diajak muter-muter walaupun di Oh ayah gua bisa dimana tau iya Hai sarbeng udah mangga ngonsing sip makan gonsing sip gondong gonteng kerasa nya rumah nyalur nil 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 lebih senang ini keinginan syahmat buat syahmatnya makan pun Masya Allah ini gue nanya duit gue mesti pikirannya neko-neko, pengenannya neko-neko makanya sih paling api ini Rizky ternyata bukan yang banyak bukan yang lebih tapi Rizky yang cukup kemudian yang berikutnya hatinya Rizky terhadap apa yang diberikan oleh dan ini disuruh bagus ini pas-pasan hati ini ga Rizky mikrani mikrani maka dari itu kita alhamdulillah bersyukur insya Allah kita Rizki yang cukup pas-pasan Orang pas-pasan Pas ingin mobil Orang munuh Betul-betul pas-pasan Cukup Dan itu jadi contohnya Laki-laki Bahkan bukan cukup Kehidupan Allah itu Kehidupan Bidimu Bidimu Bagaimana terlapar Bukan-bukan Bukan Maha Hakim bin Izzam Hati Allah Muka Rasulullah 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 Fakoni Suma Satu Fakoni Suma Kola Ya Hakim Innah Adal Malam Khadirun Kul Baman Akhazahu Bisah Hawatin Bisah Hati Nafsin Burikalah Bihi Waman Ahodhahu Bisah Nafsin Lam Yubarik Lahu Bihi Bagaimana 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 Surah Bagaimana Nafsin Bagaimana Bagaimana Nafsin Bagaimana Yarza hakimun Akhadam Akhadam minan nasib Sallallahu alaihi wa sallam Kataan bufiyah Ini dari Hakim bin Hizam Berkata Sohabat Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam Berkata Aku meminta kepada Rasulullah Maka Rasul memberikan Nabi itu Kalau dimintai Mesti dikasihkan Apa saja yang ada Di sisi Nabi dikasihkan Hakim ini datang Menemui Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Meminta sesuatu langsung dikasih Semasa atuhu Kemudian aku minta lagi kepada Nabi Nabi pun akhirnya memberi juga Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda setelah memberi yang kedua Nabi bersabda Wahai Hakim Sesungguhnya harta ini Hijau dan mah Harta ini hijau 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 Pandangannya Menyenangkan Sini seneng hijau hijau Sini seneng hijau Waduh 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 Tengah agar it Shabda ini kita taruh sobat yang hijau langsung masuk koncon ini di belakang itu nggak ilang kalau koncon ini di belakang sandinya ini kita tidak sobat hijau makan ya orang-orang orang itu lalu bodoh lalu bodoh nggak waduh kocok ini keluhan kocok ini mati serang reken ini aku simpan bodoh hijau manis bisa hijau itu enak disawang manis enak dirasa siapa yang mengambil harta itu dengan kerelaan orang yang membeli orang yang membeli itu dengan senang hati jadi yang memberi itu juga senang hati yang menerima itu juga dia apa namanya rela yang menerima juga dengan senang yang memberi juga memberi dengan ikhlas gurikalahu maka harta itu akan diperlokasi ingat siapa yang mengambil harta dengan penuh keragusan yang memberikan dengan keterpaksa maksa lam yubah dikbibi maka harta yang semacam ini tidak akan barang tidak ada yang tidak 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 yang tidak tetap tidak tidak maaf bukan terima kasih hanya tidak tidak menit tidak olmayu di berarti mosek bentek berarti mau gondolnya pak saya suka enak ngomong saya keluarganya murad marit bisa ini hati-hati pak ini pak saya wadili yang tentu cuma gondol bisa serah masih ada warisan jangan mengambilnya dengan rak rakus jangan mengambilnya dengan terpaksa jangan mengambilnya dengan rakus tidak mengambil dengan terpaksa masyarakat ini barang halal masih ada barang halal warisan ini barang halal itu orang-orang yang mati orangnya itu aku hantu yang ini aku hantu yang here apakah kami ini ada yangCrevan ya bahkan kamu ya helal l жero memang semoga itu menjadi menjadi yang ini itu raya itu yang raya ini ini yang raya ini pahal raya raya Indonesia memintanya dengan penuh gerak kos kosan-kosan tingkat dunia ini sehingga maria ke adek nomor ini laris ke lari ente maria ke tapi ga patah lari segini pencet ngonikono diore singgelum daku nge terbaik kan dina bingung daun masih yang iku haram kalau penuh keragusan tidak diberkai oleh Allah hai 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 bagi saya keluarga keutuhan keluarga itu nomor satu karena adalah saudara ini saudara tidak hanya saudara seiman, sak tarangan, sak wadah, Masya Allah, Masya Allah, tulur kandung kita punya hak di sini, akhirnya aku milih tegal, tegal ini balik, pukulannya ini korene, kemudian aku tidak kaget, kemudian orang yang bonggur, tempat itu akhirnya di perumahan. Tapi ini mau ngembus ke payu, tempat itu saya itu di perumahan. padahal aku kibis jaluk sing welek Dewi singgah enak tandurane pedes apa yang terjadi di masa depan saya juga enggak tahu dapat tiba-tiba menggunakan perumahan kita mengambil harta enggak usah dengan gerak Masya Allah di tenon masih boleh dikul halal nanti kok berdapat dengan kerakusan kak suwi ente ini jadi harta mak harta termasuk tak wongkori jabatan dengan penuh kerakusan bahkan orang-orang ini beban Pak kalau taktai itu datang tidak dengan kerakusan kita ini tidak ada beban Pak soalnya Pak tidak merasa punya hutang politik kok enak Pak enak Pak enak Pak enggak punya hutang politik saya tidak merasa tidak enak dengan siapapun tidak tidak ada masalah kita melakukan eksekusi satu program dan sebagainya tidak ada beban pun saya nggak kita nggak ada permusuhan kita tidak nge-block nge-group siapapun akhirnya memimpin itu dengan enjoy dengan nyaman kenapa tidak ada kerakusan dan demikian juga karena nggak rakus masih yang mandek di nuiki loh aku tak senang di nuiki di kan mandek lain alhamdulillah saya tidak memperhitungkan harga diri laopo apa sih nyongsi ibu Pak harga diri di hadapan makhluk itu regani sepirong orang menghormati kita itu loh Pak Allah iya iya nak nyekl posisi di urmati penting palinglah lewat eh pol polnya liman tahun berliman tahun geletak ingin nyongsi hu mantan presiden eri Pak SBY masih berkuasa hu lalu lalu laopo mencari kehormatan di hadapan makhluk semua pak kehormatan di hadapan makhluk buju hitam buju hitam malah kita cari kehormatan di hadapan Allah Kemuliaan dihadapan Allah itu kekal Demikian juga kita gak usah cari cintanya makhluk Kita pengen cari cintanya Kita sudah lalu mencintai makhluk Cintanya cinta Mencintai makhluk Lalu nyintai setengah mati Tapi yang kita cintai cinta gak kepada kita Contoh pak duit pak Sampai mencintai duit mati-matian Duit mencintai kita gak kira-kira Lalu nyintai duit-duit dikeloni Dilebuk nih bang Dumpuk-dumpuk Sampai korbannya orang Orang gelung korban Soalnya bodohnya ditumpuk-tumpuk Dikeloni terus Begitu mati Sudah tidak mencintai kita Langsung pinggah tangan harta ini Sudah tidak mencintai kita Tiba-tiba harta lu belas gak cinta Bagaimana kita Masya Allah Jangan mengambil harta dengan keragusan Walau bentuk hal Walau bentuk hak kita Itu nanti tidak bahan Apa-apa ini keragusan disertai Jukur bareng haram Duduk hae dae Walau Aju dia cepat Aju dia cepat Tiba-tiba Ini bang Ditinggalkan Kurang apa rakuse Pak Pak Kaliditul Ini bang Ditinggalkan Surabaya Dilawan Pak Bonek Titeh Nona Titeh Nona Bun enak model rakusnya ini bau ini gak baru mariku wibak bau ini gak utuh murad marit kabeh sakan kesehatan ini bareng aduh makanya hati hati penak bau ini kita kona nrimono komarin itu si Allah cepisa-bisa nera masya Allah siapa yang mengambil dengan keragusan maka tidak ada keberkahan di dalamnya ini kalau gak barokah ini pak dia makan tetapi dia tidak pernah merasa ke kalau mengambil sesuatu dengan keragusan maka dia pasti akan haus dia makan tapi tidak penyak dia minum tapi hausnya tidak hilang sifat keragusnya semakin menjadi akhirnya panas pak urin ini panas uto ini panas dodo ini panas ini jadi panas sampai sampai nak mau model keragusan yang tadi di panjang saya dilenggan maka dilenggan oh ini lah namu soalnya Sehingga cari setan Sehingga cari setan Walaidroya Khoilumiyati supla Tangan yang di atas lebih baik Dari tangan yang di bawah Nabi bersabda Tangan yang di atas yang memberi Itu lebih baik daripada yang minta Janganlah kita minta Minta tapi Budaya akan memberi Joknya Kalau ini Ini menyebabkan Ini menyebabkan Gangkrut di Indonesia itu Mereka mulai Bagi diajari budaya Ngemis Minta-minta Bagaimana Mereka mulai Bagi proyok Bagi diajari Ngemas-ngemas Kita mintanya Bersihnya kepada Allah Maka yang terbaik adalah tangan di atas Lebih baik dari tangan Kemudian ini yang menyebabkan hadis ini Hakim Begitu Nabi memberi nasihat seperti itu Jadi kalau kamu memberi Menerima sesuatu dengan Keragusan ketamaan Yang memberi dengan Keterpaksaan Maka tidak Barokah Tapi kalau kamu memberi Dengan keikhlasan Dan kamu Meminta dengan Tidak ada Paksaan Maka akan Dibarokan Setelah Hakim mendengar hadis ini Langsung berjanji Maka aku berkata Ya Rasulullah Demi that Yang telah mengutusmu Dengan membawa kebenaran Maka sejak saat ini Saya tidak La Arzahu Ahaddan Ba'daka Syai'an Hattau Faridat dunia Saya Tidak akan Meminta Sesuatu Apapun Dari Siapapun Sampai aku meninggal dunia Langsung Hakim Lagi berjanji Ya Rasulullah Saya tidak akan Meminta Apapun Kepada Siapapun Bahkan ini Sampai Saya tidak Mau menerima Pemberian Dari siapapun Setelah itu Hakim berjanji Dia tidak Mau menerima Pemberian Dia tidak Mau meminta Dan dia Tidak mau Diberi Dari Siapapun Sampai aku meninggal dunia Bahkan Habibakar 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 Begitu Rasulullah Habibakar Akhirnya Habibakar Jadi Halifah Maka Habibakar Memanggilnya Untuk memberikan Sesuatu Entah hadiah Atau apa Kepada Hakim Maka Pemberian Habibakar Ini Ditolak Padahal Itu Sangking Sangking Itu tadi Nabi Katakan Tangan di atas Lebih baik Daripada Tangan di bawah Maka Dia tidak Mau Menerima Pemberian Dari Siapapun Tapi Dia Prinsipnya Saya Mau Memberi Kepada Siapapun Sampai Diberi oleh Habibakar Tidak Ini Tingkat Takwa Yang Tinggi Kemudian 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 Umar bin Khattab R.A. pun Juga Memanggilnya Untuk Diberikan Sesuatu Maka Hakim Pun Menolak Pemberian Dari Umar R. Akhirnya Begitu Ditolak Umar Berkata Kepada Orang-orang Pada Sahabat Yang Maksar Muslimin Saksikan Lah Oleh Kalian Bahwa Hakim Aku Beri Sesuatu Dan Ini Sebenarnya Haknya Hakim Saya Sudah Sampaikan Ke Hakim Tapi Hakim Menolak Saksikan Jadi Umar Itu Khawatir Tidak Dituntut Di akhirat Karena Tidak Menunikan Hak Kepada Hakim Sementara Hakim Dia Sudah Berjanji Saya Tidak Mau Diberi Oleh Siapa Pun Dihadapan Rasulullah Sallallahu 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 Dan Itu Merupakan Bagian Dari Hak Padahal Hak Dia Mau Diberi Loh Dia Tidak Loh Sallallahu 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 Ini Tingkatan takwa yang lebih tinggi Kalau tingkatan takwa yang Tengah-tengah Diberi, diterima saja Apalagi Kita tidak minta Yang memberi juga tidak terpaksa Maka langsung Diterima Itu level takwa yang tengah Level takwa tinggi Diberi, tidak Itu Seperti semutnya Nabi Simeon Semutnya Nabi Simeon Di dalam riwayat Jadi Apa namanya Kolat 6 lagu 10 Masakinakum lanaktimanakum Suleimanu Wajudu tuhu Wawum layas Matabas Sangatuh ikan Hilah kiri-kiri Jadi ketika tentara Suleiman itu mau lewat Ada seekor semut Semut perempuan Kalau dalam bahasa Arabnya 6 lagu 6 lagu Semut lati Kalau 6 lagu Semut perempuan Ternyata yang teriak Semut perempuan Kolat 6 lagu Semut perempuan Berteriak pada Kawan-kawannya Wajudu teman-temanku Supaya yang saya semut Masuklah kalian Ke dalam lubang-lubang kalian Sebentar lagi Tentara Suleiman Lewat Maka kamu nanti terinjak Tentara Suleiman Tidak tahu Tidak tahu Pak Nila Ada seekor semut perempuan Mau memikirkan Kawannya Teman-temannya Sebangsa semut Itu Ombar Senang Makanya Allah itu Senang kepada orang Yang senantiasa Memikirkan Keselamatan Orang lain Apalagi Keselamatan Di akhirat Di dunia Apalagi di akhirat Ini semut Mikirkan kawannya Sebahasa semut Untuk keselamatan Bangsanya Di dunia Saja Itu Dijintai oleh Allah Sampai Dibulis Di dalam Al-Quran Makanya kita Biasakan kita Itu Mikir Mewah Ini kunci Termasuk kunci Pak Kemajuan Indonesia Anak ingin maju Kita itu Senang-senang Memikirkan Orang lain Seperti Bapak Indra Mati Allah Begitu Lihat ini Allah Menyatakan Ridonya Ditulis Dalam Al-Quran Itu Maka Di dalam Lihat Nabi Suleman Langsung Meneng Nawari Kepada semut Saya senang Pada Statement Kamu Pernyataan Kamu Sakai Senengin Nabi Suleman Mau Memberi hadiah Pada semut Wahai Suleman Kamu butuh Apa Saya Bantu Kamu Semut Jawabannya Wahai Suleman Saya Saya Ini Makhluknya Allah Engkau Juga Makhluknya Allah Makhluk Itu Tidak Bisa Memberi Manfaat Tidak Bisa Memberi Mundur Kalau Tidak Dizinkan Oleh Saya Tidak Butuh Batu Suleman Ini Kira 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 Senggak Disemut Apa Diri Ini Ini Bukan Kali Beri Pak Jokowi Kali Beri Kali 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 Beri Nabi Suleman Kali Kali Nabi Wisan Nawani Neng Gini Semut Dito Kira 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 Dito 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 Akhirnya Nabi Suleman Kisah Semut Aku Senong Cinta Marah Ngomong Amu Akhirnya Pak Dirayu Raya Mocen Kul Akhirnya Nabi Suleman Begitu Nyalo Dah Itu Ternakan Bapa kisah-kisah rakus kepada harta-harta juga pada wanita sampai nak rakus waduh sitok sih kurang rakus ya ya di lewani pak merupi di rumah engkau gabah gabarotak temen nak rakus gabarotak begitu akhirnya oleh Nesito sing sitoknya Melayu ini dari burung cengkelangan gelak ini ngeten itu ngeten sing hasil pak hasil para pasir Hai eralat sui diabet pak aduh hancur hancur ini pun pun ini ini dulu mana ini pak ojurah rafakus masih ini kuah gak baru kah gak baru nah ini tenang mau ibu ibu tenang mau ini dulu kita bakal penurunan tadi ojurah ojurah ini pun gak baru yang penting sekali lagi itu jangan lakus walaupun itu halal kita ikhlas berikanlah kepada orang lain karena orang yang memberi lebih baik daripada orang yang milih ini pun dicontoh ini sahabat gula balik semut maupun orang 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 rancus ditawani rojo semuanya ini kunci kunci-kunci keperlahan bangsa ini kalau ingin jadi bangsa yang bermartabat jangan rakus terhadap harta rakus tahta rakus wanita rakus sama gila bukan sifat-sifat kerakusan kita hanya bergantung kepada Allah sesuai ikhra kita iya ingat mari kita sama-sama saling ingat mengingatkan sebab ini sempat yang kurban ini mencuk rakus ya sambil dicelin kita tidak mencuk rakus ini nanti kita berkata kita mencuk rakus ini sudah kita berkata kita ketemu kita kita mencet kita bisa 100 ini alhamdulillah alhamdulillah aku jadi bahagia ini diwene wang lio berarti saudapok gratis alhamdulillah insyaallah berusaha dengan kalian hidayah taufik ibn Allah diberikan taufik ibn Allah kepada kita sehingga kita jadikan oleh Allah yang senantiasa ada sifat kornaah dan senantiasa terjukur atas mempunyai Allah amin amin dan ternyata saking suci Allah di sana bahwa ini bahagia kenapa ada ada pendekatan ayat tarwiah itu sunah korang fit'ah korang terus rak pulok poso di dunia bagi jenikan langle teman-teman terus rak pulok poso memang hadis yang suhaeh saya tahu hadis yang suhaeh adalah arofah Setelah kita pahami teks Bapak, itu adalah al-rufah, itu yang disunahkan oleh Tarwiah galile apa? Ini termasuk apa di dalam Quran, galile dalam Quran itu sebetulnya Tidak spesifik ngomong tarwiah Bara siapa yang mengagumkan siat, siat Allah Maka dia termasuk orang yang diberi ketakwaan di dalam hatinya Siar Allah hari ini orang-orang yang melaksanakan tarwiah di masjid di Bokak Itu kan berangkat ke Mina tanggal 8, tanggal 10-nya ke Aroma Kita itu ikut bergembira, ikut mengagumkan siarnya Allah Ini caranya, kalau nengke ini Arum Melok Termasuk salah satunya bagian ulama Pak Kita tidak memotong rambut, tidak mencukur itu Termasuk bagian dari ikut serta Walaupun tidak haji, tidak ikut prosesi haji Tetapi kita merasa Pak, menjadi bagian daripada orang yang lagi beribadah haji Maka memang dalilnya bukan dalil primer Pak Sudah dalil sepundir Ini jenis yang melakonimu Tapi memang hadis yang sohah itu bisuk Puasanya Ini jelas Kalau kita jarangkan, kalau tidak Saya hanya menyontoh orang-orang soleh dulu Yaitu ikut mengagumkan siarnya Allah hari ini orang-orang sudah melakukan awal prosesi haji Walaupun itu juga sunnah tarwiyah itu Di sana tidak masuk rukun dan tidak masuk wajibnya haji Jadi sebenarnya wajibnya besok tanggal 9 berangkat ke kukuh ke A Makanya ikut mengkono pun juga tidak wajib Makanya di sini kita hanya ambil apa namanya Barokah dalilnya yaitu tadi ayat Al-Quran Siapa yang mengagumkan syiar-syiar Allah SWT Maka itu termasuk orang yang dibeli ketakwaan di dalam hatinya Oleh Allah SWT Yes, pengen muka-muka lagi Logo ini daftar Daftar ini mungkin takwa Lebih daftar ini sehutem Awaih Dewi ini Masya Allah Jadi kalau kita mau menjalankan tariak mogo Kalau tidak mogo Karena memang hadis yang mengusahai Itu sunnah kuasa itu adalah pada tanggal 9 ke 3 Bahkan Pak Ada sebagian ulama lagi Pak Itu mengajurkan kuasa itu mulai tanggal 1 Mulai bukan 9-10 Pak Mulai tanggal 1 Ada dalilnya lagi Tapi saya lupa dalilnya Kalau mulai tanggal 1 itu Itu adalah apa namanya Ada beberapa Ada hadis Tapi sekadar ini memang bukan Bukan apa namanya Primer ya Dalil primer Dalil yang secondary Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh